Oke guys selamat datang di varia seri mbak bani Kali ini kita kedatangan unit lagi Hino 500 FM 260 Ti Warna hijau Yang kalian kita akan modifikasi Di bagian tampak depan saja Nggak di keseluruhan mobilnya Nanti kita akan instalasi 3 macam Nanti kita akan sempilkan apa aja yang akan dipasang di mobil ini Lanjut silahkan lewat aja Boleh nah ini juga Buat dudukan empuh Oke mari kita lihat tampak depan dari mobil ini Sebelum digarap atau pertama kali masuk varia seri mbak bani Jadi ginilah tampak depannya Nanti kita akan instalasi 3 parts modif Yang pertama nanti ada bando Kemudian bumper custom khusus untuk Hino Ti Ini biasa kita sebut disini Hino Ti Kalau yang satunya yang tahun lebih muda itu Hino Jember namanya Dipasangkan juga hidrolik Berikut juga dengan tambahan sampingnya itu disana Dan nanti kita akan instalasi juga smartboard disini guys Nah jadi itu yang akan dipasang Langsung saja kita akan eksekusi ini mobil Oke jadi sparkboardnya udah kita pasang nih Walaupun belum 100% kuat ya Tapi ini kita pasang dengan beberapa titik baut Ada 10 baut Kita pasangkan di sparkboard ini Agar kuat Nggak caput-quat Nggak jatuh-jatuh nih sparkboard guys Untuk sparkboard sebelah kanannya Setelah ini kita akan eksekusi sebelah kanan Jadi kita bor dulu disini Biar bisa memasangkan sparkboardnya ke mobilnya guys Kita bor kurang lebih ada 10 titik Pengeboran disini Biar kuat setelah dipasangkan nanti di mobilnya guys Jadi untuk sparkboardnya sudah kita instalasi Di bagian kirinya kita lanjut sparkboard Di bagian kanannya Oke guys untuk instalasi sparkboardnya udah selesai nih ya Kiri dan kanan udah selesai dipasang Untuk bautnya itu sebenarnya ada 10 baut yang dipasang Biar sparkboardnya kuat Disini baru terhitung 7 Karena nanti sparkboard ini kita custom-kan lagi Di bagian bawah sini guys Tidak hanya pasang hidrolik depan Tapi juga pasang hidrolik Di tambahan samping bagian footstepnya sini Kan disini nanti ada tambahan Dia nyambung ke sparkboard Dan juga nyambung ke bumper di depan Tambahannya yang itu yang hijau disana itu Nanti yang ini ya Yang ini itu kita pasangkan disini Lalu kita tambahkan hidrolik juga guys Maka dari itu di bagian sini tadi Sparkboardnya belum di bor Untuk kita custom-kan lagi nanti disini Kita potong Kita sambungkan dengan pengeman sampingnya Yang menyambung juga desainnya dengan bumper depannya Jadi seperti itu Rubung sparkboardnya sudah selesai dipasang Kita akan lanjut Pemasangan bandu Atau topi Ke depan Sini guys Untuk pemasangan bandu ini Sebenarnya Cukup mudah Kita hanya perlu mencopot Baut yang ada di spion ini Habis itu Setelah lain dicopot Baru kita instalasi bandunya Seperti itu guys Seperti itu guys Oke Board itu biar lepas bautnya guys Oke kita ikuti terus Instalasi bandunya bagaimana guys Oke guys ini dia Setelah sekian pertama Tadi banyak drama Untuk pemasangan daripada bandu ini Karena baut rada karatan Jadi kita rada susah untuk membukanya Jadi perlu hack-hack Seperti itulah Untuk melepas bautnya Dan kalian lihat itu bautnya udah baru ya Kita pasangkan yang baru Dan sekarang Bandunya udah terpasang Kapih Di Hino 500 FM260T ini guys Jadi untuk Sparkboard Dan juga Bandunya udah selesai Kita pasang Selanjutnya Kita akan Garap Untuk custom Bampernya Bampernya udah ada Stoknya kita ada Tapi Kita akan proses yang lama Itu pada Custom Hidrolik Yang kita akan pasangkan Disini guys Jadi bumper ini Terbagi jadi Tiga bagian Untuk bumper Di bagian lantai satu Tuh ini Ini bumper Oridia punya Tapi kita custom Kita tambahkan Kumis di atasnya Dan bagian keduanya Ada disini Ini add-on bumper Dari kita juga Dan lapis ketiganya Level ketiganya Iyalah Clips Atau pisau Kalau orang padang Sebut ini tuh pisau Kita banyak juga Dari padang Dari pekan baru Dari medan Ada pasang Modifikasi mobilnya Di varis Jadi untuk Bampernya seperti ini Untuk sparkboardnya Seperti yang dikatakan tadi Sparkboardnya Mau kita custom Lagi Karena dia mau pasang Hidrolik Di bagian Tambahan sampingnya Jadi ini Sparkboard kita potong Kemudian kita sambungkan Ke bagian Tambahan sampingnya Potongannya Dua potongan Nanti disini dipotong Nanti juga disana Akan dipotong Oke guys Udah terpasang Cantik nih ya Untuk Bampernya udah selesai Dipasang guys Kita lihat detailnya disini Ini kalau Bampernya udah terpasang Berarti hidroliknya Sudah selesai dipasang Nah disini Pergas hidroliknya nih Nyambung ke sana Kita buatkan kaki-kaki Lagi di bagian Sonanya guys Nyambung ke Rangka yang sudah Kita custom ini Dan dari rangka ini Kita bautkan lagi Ke bampernya guys Disini kita buatkan Custom pegangan Untuk kita bisa Mudah ngangkat Ini bampernya guys Dan Bikin bawah bampernya Sudah lagi dipasang Lips Atau pisau Untuk bautannya Untuk merekatkannya Kita nanti Burkan di bawah sini guys Dan untuk tambahan Sipingnya udah selesai Juga dipasang nih Ini kita custom kaki-kakinya Dan coba kita angkat Tuh hidroliknya Hidroliknya kita agak beda Pake yang warna Abu-abu ini kecil Tuh kaki-kakinya Dan udah selesai Dipasang nih guys Tinggal selanjutnya Kita potong sepakuran Di bagian sini Biar pas ngangkatnya Bagian sepakuran yang kecil Ini juga ngikut ngangkat Dan untuk potongan Bagian sini Juga dipotong guys Jadi sisa yang disini Tinggal Biar pas ngangkat Kabinnya Nggak bahayakan diri guys Lalu ini Ngikut ngangkat juga Otomatis dipanjang sendiri Dan nanti kebentur Sepakurnya Seperti itu Oke guys Baru bangun Udah selesai Dicet Cetanya udah selesai Untuk di bagian Bumper Maupun di bagian Sepakur Setelah kita rompak Kita custom Kemudian kita Dempul-dempul Sedikit Dan kita Cet ulang Untuk Bumpernya Kabinnya Nggak ya guys Bagian Sepakur yang dipotong Sebelah kiri ini Dan kiri dan kanan Udah selesai Dicustom juga Udah dipotong Sekarang belum bisa Kita angkat dulu Karena catnya masih basah Baru banget Udah dicet Ini Proses pengacetannya Mohon maaf Nggak ke video Karena ada kerjaan Jadi Begitu saya datang Mobilnya udah Selesai dicet Untuk Quads modip Yang udah dipasang Di mobil ini guys Jadi setelah ini Mungkin malam nanti ya Sekitar jam Ya malam Maghrib lah Kita tag terakhir Untuk video Untuk mobil ini Kita akan lihat Hasil akhir Setelah seluruhan Budsnya Sudah dipasang guys Oke Stay tune Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!